Tidak usah menulis sampai hari Senin, besok kita sudah akan langsung melakukan vaksinasi. Besok sukses di Jolo, tidak bisa kemanapun. Insya Allah pasti berani pemimpin masa depan yang sukses di Jolo, akan membawa kemajuan di mana-mana. Membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang sudah biasa. Yang paling penting di setiap jabatan apapun, di setiap karir apapun yang paling penting tanggung jawab. Kami sudah memiliki data survei yang memang menunjukkan bahwa potensi elektibilitasnya Pak Gibran itu sangat tinggi. Awal Presiden Jokowi menjabat, nama Gibran masih kalah tenar oleh sang adik Kaisang Bangarep. Kaisang sudah lebih dulu terbiasa tersorot kamera, khususnya ketika mendampingi Presiden Jokowi Dodo, sedangkan Gibran masih susah diurus. Belum terbiasa menghadapi kamera dan judes dengan para wartawan. Bahkan dikabarkan, Gibran marah kewartawan karena pertanyaan statusnya, apakah anak Presiden atau bukan. Karena ketika Jokowi berkampanye, Gibran tidak pernah sekalipun ikut membantu kampanye, berbeda dengan anak-anak Capres yang lainnya. Waktu itu Gibran beralasan, dia mempunyai kesibukan sendiri, yaitu mengembangkan usahanya, seperti usaha catering dan lain-lain. Bisnis ya silahkan, mau jualan pisang silahkan, mau jual martabak silahkan, saya nggak pernah melarang. Mau terjun ke politik juga silahkan, nggak tahu saya. Tanyakan aja ke anaknya langsung. Ketika anak SBI, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono, sudah digadang-gadang sebagai penerus putra mahkota Partai Demokrat. Gibran masih enteng saja dengan usahanya Catherine dan martabak Markobar. Walaupun ada sebagian netizen yang ngebully Gibran dan Kaesang meresponnya dengan santai, tidak pakai emosi, malah dijadikan momen promosi dengan mereka. Otak bisnis memang kental rupanya. Gibran dikenal sebagai seorang pendiam, santai, dan cuek. Sehingga seorang Nazwa Zihab pun mengakui sering merasa kesal jika harus mewawancari Gibran. Karena jawabannya terlalu pendek dan sederhana, sehingga Nazwa harus langsung berpikir bertanya apa berikutnya. Nazwa merasa kurang seru jika harus mewawancari seorang Gibran. Tapi itulah kekurangan sekalius kelebihan Gibran Rakabu-Mingraka. Putra sulung Presiden Jokowi kelahiran Oktober 1987 ini masih sangat mudah. Tetapi karir politiknya banyak, orang yang menilai akan mirip dengan bapaknya, bahkan akan lebih emesing. Tidak usah menunggu sampai hari Senin, besok kita sudah akan langsung melakukan vaksinasi. Yang paling penting di setiap jabatan apapun, di setiap karir apapun yang paling penting tanggung jawab. Kemandirian dan tanggung jawab. Presiden Jokowi dinilai banyak pihak sebagai orang yang mempunyai karir politik yang ajaib. Bagaimana tidak, awalnya Jokowi hanya seorang pengusaha mebel di kota Solo. Kemudian Jokowi menjadi wali kota Solo dua periode. Selesai di Solo, PDIP mengajukan Jokowi untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, berpasangan dengan Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Dan ternyata langsung berhasil. Bahkan lebih ajaibnya lagi, baru dua tahun menjadi gubernur DKI Jakarta, Jokowi dijagokan PDIP menjadi capres berpasangan dengan Jusuf Gala. Dan ajaibnya, pasangan Jokowi-Jusuf Gala berhasil menjadi presiden dan wakil presiden. Republik Indonesia, periode 2014-2019. Bahkan Jokowi mampu menjadi presiden Republik Indonesia dua periode dan sekarang berpasangan dengan G.H. Mahorfa Amin. Putra sulung Jokowi, yaitu Gibran Raka Buming, disinyalir mampu mengalami keajaiban seperti babaknya. Bahkan akan lebih ajaib. Karena usia Gibran yang baru 34 tahun, tapi sudah menjadi wali kota Solo. Bukan tidak mungkin, jika Tuhan berkehendak, Gibran akan mampu menjadi presiden Republik Indonesia. Ketika berusia 40 tahun, sangat emesik. Kebemimpinan Gibran sangat populer dan disukai masyarakat kota Solo. Perilakunya sangat identik dengan babaknya. Keduanya sama-sama senang berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Sehingga masyarakat merasa diperhatikan pemimpin. Masyarakat kota Solo tampak lebih mudah bertemu wali kotanya daripada pejabat lain. Karena Gibran selama menjabat dan sejak dilantik Februari 2021, sangat sering berkeliling kota Solo. Gibran mengutarakan bahwa dia tidak pernah menggunakan gajinya untuk keperluan pribadinya. Sejak dilantik Februari 2021, gajinya sering digunakan untuk membantu masyarakat Solo membeli beras, bantu bayar SPP, dan lain-lain. Gibran juga berupaya membantu anak-anak yang kehilangan orang tuanya karena meninggal terpapar COVID-19. Anak-anak yang kehilangan orang tuanya secara mendadak di masa pandemi ini tentu akan mengalami kegoncangan jiwa dan sangat perlu mendapat perhatian khusus. Untuk itu, Gibran berusaha untuk memberikan bantuan khususnya untuk pendidikan selama hidup si anak. Selain itu, Gibran berupaya menyediakan tabung oksigen gratis. Masa pandemi ini, stok tabung oksigen menipis karena permintaan untuk para pasien positif COVID-19. Jadi, jika ada masyarakat yang memerlukan Gibran, berupaya membantu untuk menyediakannya. Karakter pemimpin seperti ini sangat diperlukan masyarakat karena warga Indonesia sudah pintar dan mengetahui pemimpin seperti apa yang benar-benar perhatian pada rakyatnya. Pokoknya kita fokus teman-teman yang butuh oksigen tapi bukan untuk COVID-19 ya. Tapi untuk yang anu misalnya apa, yang rawat jalan kanker paru-paru, asma, jatuh. Mereka cari oksigennya juga susah dan mahal. Maksudnya ini kita bantu. Bangkali isi apa aja boleh ikut. Ya membantu banget tak. Ini sudah gratis, gampang juga. Kan secara ini cuma KTP Surakarta ya udah. Masyarakat tidak memerlukan bertebarannya baliho sosialisasi pejabat negeri apalagi hanya untuk kepentingan Gilpres 2024 nanti. Masyarakat akan lebih menghargai pemimpin yang tidak banyak basa-basi tapi terjun langsung ke masyarakat membantu apa yang warga perlukan. Apabila masa pandemi ini, masyarakat mengalami kesusahan yang lebih bebat karena pandemi akan menyerang semua sektor kehidupan. Itu Gibran akan dianggap berbeda oleh masyarakat. Untuk itu Gibran akan dianggap berbeda oleh masyarakat. Gibran lebih banyak kerja nyata dari hanya sekedar baliho semata. Di Solo ini layanan untuk disabilitas juga cukup lengkap. Misalnya ada rumah sakit, Tertar Suharto, NPC juga ada di Solo. Jadi ya sebenarnya kita sudah cukup friendly lah untuk tahu disabilitas. Ya meskipun banyak kekurangan-kekurangannya ya. Sukses dulu Solo, bisa kemanapun. Insya Allah lah, masih berani pemimpin masa depan yang sukses di Solo akan membawa kemajuan di mana-mana. Siap. Sebenarnya tidak ada halangan ideologis apapun gitu. Karena intinya kan membangun republik, membangun bangsa, membangun kota. Jadi ya sama kita gitu. Kadang-kadang friksi itu berasal dari ideologi yang tidak rasional gitu. Dan itu saya kira, saya titip ke beliau juga mudah-mudahan ini kita mulai dari Solo supaya friksi itu kita kurangilah. Kami tadi membicarakan tentang beberapa langkah beliau di kota Solo agar beliau bisa menjadi wali kota yang berhasil seperti Pak Cokowi pada saat memimpin oleh kota Solo. Sama ngopi-ngopi aja. Gak ada pembicaraan politik, gak ada pembicaraan serius. Ini namanya orang jalin silaturahmi ya. Gak ada pembicaraan apa-apa. Santai aja. Berapa hari berakhir ini artif sekali ada pengurus dari DPP partai-partai yang datang ke sini. Ya gak apa-apa tau, biar kotanya rame, hotelnya rame. Besok beri. 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 Mas Fahri Amsa, ya memang kayak gitu. Kritis. Masukan-masukan yang baik. Gak apa-apa tau, kita ambil yang baik-baik. Biar bagaimanapun beliau itu saya anggap sebagai role model. Pak Wali Kota sudah sangat bersemangat untuk membenahi Kota Solo. dan kami semua akan mendoakan, mendukung, dan mensukseskan. Mau bisnis ya silahkan, mau jualan pisang silahkan, mau jual martabak silahkan, saya nggak pernah melarang. Mau terjun ke politik juga silahkan, nggak tahu saya. Tanyakan aja ke anaknya langsung. Yang paling penting di setiap jabatan apapun, di setiap karir apapun yang paling penting tanggung jawab, kemandirian dan tanggung jawab.